assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lama nggak jumpa guys Halo sahabat semua sahabat orang pinggiran nggak kangen sama muka saya ini yang cukup kusang ini karakter orang pinggiran gimana ini tiba-tiba kangen saya ini menempatkan muka saya di depan kamera sudah lama sekali ini semoga para subscriber saya sehat selalu di sana ya banyak rezeki halal dan berkah Hai pada kesempatan kali ini langsung tutup poin aja guys nggak usah bertilih-tilih karena saya yakin sahabat semua teman-teman semua kau saya enggak suka yang bertilih-tilih pada kesempatan kali ini saya akan mengulas atau mereview jalur wisata kawaijen di Banyuwangi dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas perjalanan dari Paltuding kawaijen parkiran kawaijen menuju Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan nanti juga ada tayangan jalur yang terkenal berbahaya seperti jalur Erek-erek seperti jalur sangkan mayit itu yang sering kecelakaan ya langsung saja cekidot dan mengulas perjalanan turun dari Paltuding menuju Banyuwangi atau dari perkiran kawaijen menuju pemukiran warga lepas dari jalur hutan ya inilah jalurnya mari kita telusuri ya ini bagi teman-teman yang ingin tahu sama tempat-tempat yang paling berbahaya jalurnya bagaimana dari Paltuding ke turun ke Banyuwangi ini saya sambil mengendarai motor cipul saya ini motor dua motor manual bukan motor Matic ya disarankan jangan pakai Matic bahaya ini Matic seperti itu yang menyalip saya itu bahaya karena yang sering kecelakaan karena sering ngeplos yang didapetin sering ngeplos ataupun belum turunnya panas ya ini masih datar ini masih enak ini belum terlalu ekstrim ini mulai habis ini udah mulai ya ini ini kendaraan saya kecepatan ya kurang lebih 40-45 km per jam yang nyadip lagi itu para pekerja wisata itu para pemandu wisata wargaib yang turun dari Paltuding sudah menuju pulang ini sekarang sekitar jam 9 pagi hari Rabu jam 9 pagi ya ini sudah mulai berkelok jalurnya sudah mulai berkelok-kelok ini zigzag jaringnya sih enak sekarang sudah daripada zaman dulu kita pelan-pelan ya perjalanan dari Paltuding ke pemukiman warga yaitu daerah Jambu desa Taman Sari kecamatan licin atau disitu ada pos perbatasan ada pos itu kurang lebih dari Paltuding ke pos Jambu Taman Sari itu kurang lebih 20 atau 25 menit lah dengan kecepatan 40 atau 45 km per jam ini sudah mulai berkelok sudah ada tantangan masih ada yang naik itu ternyata jam 9 pagi nggak tahu atau pengunjung atau para pekerja atau para yang jaga warung di Paltuding ternyata masih ada mobil juga yang naik itu baru naik program siang itu mungkin ya perlu diketahui jadi para subscriber semua para penonton semua ijen sekarang buka jam 2 pagi sampai jam 12 siang jam 12 siang itu sudah nutup sudah nggak boleh mendaki karena karena ditakutin gas sering muncul di sore hari gas beracun dari Kawah ini sudah hampir nyampe di sengkan erek-erek hampir nyampe ini sudah jalurnya udah mulai ekstrim guys ini buuh dan cuaca pada kali ini mendung berawan guys mendung berawan jangan lupa kalau kesini kalau mau ke Paltuding kawai jen jaketnya disiapin sama mantel tipsnya kalau ke kawai jen saya saranin kalau para pengendaraan motor jangan hanya pakai jaket kalau jaketnya kurang mendukung ada solusi lain yaitu pakai mantel plastik atau mantel biasa itu mengurangi rasa dingin itu tidak guys mengurangi kedinginan ini sudah mau nyampe nih jalur ekstrim sampai sini sudah ada rambu-rambu ada rambu-rambu tolong mesin jangan dimatiin hati-hati sering terjadi kecelakaan ini untuk nama-namanya lebih jelasnya nanti ada episode kedua nama tempat yang ada di jalur ini yang menglegenda gitu guys sementara ini saya akan tunjukkan jalur kerek-kerek ini sudah mulai ini wah curam sangat curam sangat curam ini oh weh para pekerja pemandu wisata mendahuli saya itu ya habis ini saya mau berhenti dulu di tempat istirahat tempatnya di Erek-Erek ini saya sekarang berada di Erek-Erek Erek-Erek 1333 dari permukaan laut ketinggiannya 1333 meter jalur yang terkenal paling curam diantara jalur-jalur yang lain di khususnya di Kawaijen jalur kendaraan yang paling curam ini ini bersama si Maichi Tul si Happy Salma katanya hehehe hehehe disaranin jangan pakai kendaraan metik takutnya sering ngeblong dit builders berøk lebih biasa lumercon dulu ya lanjut lagi guys yang sering kecelakaan disini dan disini juga yang perjalanan menuju ke patuding dari bawah ke atas ke puncak itu sering mogok disini karena faktornya ya kendaraan ada kurang bagus maksudnya kurang mendukung kedua juga pengendara ataupun para driver supir kurang berpengalaman tidak tahu stand ataupun tidak tahu lokasi pengendara atau driver perbaru-baru ke Kawahijen maksudnya tidak tahu lokasi tidak tahu harian jadi apaan harus mengoper ganti Porsche 91 atau Porsche 92 itu enggak tahu apalagi perjalanan di malam hari ya kalau siang enak ketahuan malam hari pasti bingung karena tidak ada penerangan jalan jalur hutan sepi atau faktor waswas faktor ketakutan ada yang takut hantu adanya barang-barang gaib itulah campur jadi kupuh ataupun panik seperti itu nih jalurnya masih di jalur ekstrim abis ini kita akan melalui jalur yang cukup terkenal juga yaitu sengkan mayit atau sengkan bunut katanya para senior kawahijen pekerja kawahijen yang senior Hai sengkan mayit atau sengkan bunut pasti sering kecelakaan dan disinilah juga disengkan mayit eh para pengendara motor punya pengendara metik yang sering kecelakaan pas waktu pulang rim panas cakram cakram panas dan ngeblong atau sudah los los del ya makanya salahnya jangan pakai motor metik atau kendaraan metik kalau ke kawahijen dari arah Banyuwangi gitu dan disini ditumbuhi pohon-pohon besar maklum dihutan lindung ini dan di pinggir-pinggir trotoar atau di pinggir jalan ditumbuhi dengan pakis tumbuhan pakis nah ini yang dinamakan sengkan mayit atau sengkan bunut nah itu di sini lah otaknya itu ada sampai dikasih ban-ban mobil disinilah yang seling ngeclose yang kering ngeclose ini ngeclose nah itu pada pengen pekerja juga baru pulang mendahului saya lagi ya dan habis ini kita akan melalui atau sampai di tempat yang bernama gantasan atau perbatasan hutan lindung dengan perkebunan kali bendol perkebunan kali bendol perkebunan kopi dan juga cengkeh dan di sisi kanan arah turun ini juga ada jalur para sepeda pancal atau off-road apalah istilahnya saya kurang tahu downhill apa itu namanya orang itu kadang ada momen seperti itu ya terkenal cukup terkenal juga disini jalurnya itu berkelok-kelok dan menantang pastinya kalau kurang berpengalaman jangan coba-coba ya ini berkelok-kelok dan jangan lupa kalau turun jangan melebihi kecepatan 50 km atau 60 km per jam saya saranin khususnya yang baru-baru pengendara baru Ketawa Ijen ya kecepatan 30-40 km per jam nah ini hampir lepas jalur hutan jalur ekstrim disini nyampe di berpadasan yaitu namanya gantasan juga ada tempat pestirahatan dan juga ada warung disini kalau capek atau ngantuk bisa lihat disini dulu break dulu nah ini ini jalurnya tempatnya ini gantasan kalau Sabtu minggu rame disini banyak anak-anak muda disini ya ini janjut lagi masuk udah keluar dari hutan ini ini udah masuk ke jalur perkebunan kopi ada tanaman kopi disini dan jagung juga ada disini habis itu ada cengkeh dan disini juga ada salah satu ada peternak madu atau tawon laba ya peternak tawan atau madu disini nanti kita akan menemui siapa yang butuh madu disini juga ada jalurnya masih cukup ekstrim sih cukup ekstrim ini berkelok-kelok dan lepas dari hutan cuaca sudah mulai cukup cerah ini cukup cerah warnanya sudah siang pagi pagi hujan remis ini sudah cukup cerah ini berkelok-kelok masih yaitu peternak madu atau tawon lebah sampai ngomong laba lebih lebah masuk saya ya masih berkelok-kelok ini dan sekali lagi ini masuk perkebunan kalibendel jalur Paltuding Banyuangi atau Banyuangi ke Paltuding Jawa Timur bukan dari Bondowoso ya ini jalur dari Banyuangi ke Paltuding dan video kali ini ini video ulasan kembali ke Banyuangi dari Paltuding kembali pulang jalur pulang dari Paltuding ke Banyuangi kita fokus berkendara dulu sudah hampir sampai di pos Jambu atau pemukiman warga daerah Jambu desa Taman Sari di Ketamatan Licin ini kiri-kanan ditumbuhi tumbuhan cengkeh cengkeh dan perlu diingat informasi saya buat berusaha sedetail-detail mungkin sedetail mungkin ya bukan karena katanya-katanya tapi ini saya alami sendiri begitu karena saya pekerja di kawaijen kurang lebih hampir 10 tahun dan para pekerja kawaijen hampir 50% dari daerah saya so selain saya ngalamin sendiri saya mendapatkan informasi dari para senior pekerja senior kawaijen begitu tidak seperti arah memberi informasi yang lain kadang informasinya enggak detail ataupun terkesan mengada-ngada atau direkayasa atau mengarang gitu tidak sesuai dengan faktanya ya ini sudah hampir nyampe pos Jambu ya terima kasih itulah ulasan perjalanan turun dari Paltuding ke dari Paltuding kawaijen ke Banyuwangi dengan video lengkap jarak tempuh dari Paltuding ke pemukim warga dengan desa Taman Sari kecamatan Nicin Kabupaten Banyuwangi perjalanan bisa ditempuh kurang lebih 25 menit menuju pos Jambu Taman Sari dan jangan lupa harus berhati-hati jalur banyak yang curam terjal berkelok-kelok jalur yang terkenal berbahaya adalah jalur sangkan mait dan jalur sangkan erek-erek terlahir disarankan jangan pakai kendaraan metik karena sering lost doll atau ngeblong ketika turun dari perkiran Paltuding menuju Banyuwangi mohon maaf bila ada kekurangan terima kasih sudah menonton video dari kami salam damai kami sepanjang hari orang pinggiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati